Pernyataan pelatih Uzbekistan usai laga lawan timnas Indonesia U24 di babak 16 besar Asia Game. Timur Kapadze pelatih Uzbekistan langsung beberkan hal ini. Simak baik-baik video ini agar kalian tidak salah paham. Pada Kamis 28 September 2023, Shangcheng Sports Center Stadium di Hangzhou menjadi saksi dari pertandingan seru antara timnas Uzbekistan U24 dengan timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games U24 2022. Pelatih timnas Uzbekistan U24, Timur Kapadze mengungkapkan berbagai pandangannya terhadap pertandingan tersebut. Timur Kapadze yang telah memiliki pengalaman yang kaya dalam dunia sepak bola, membimbing timnas Uzbekistan U24 dengan tekad tinggi untuk meraih prestasi gemilang di turnamen tersebut. Pertandingan melawan timnas Indonesia U24 menjadi salah satu laga kunci dalam perjalanan mereka di Asian Games U24 2022. Sebagai pelatih berpengalaman, Kapadze menyadari bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian nyata bagi timnya. Timnas Indonesia U24 yang diasuh oleh Indras Jafri telah dikenal sebagai tim yang memiliki talenta muda, yang menjanjikan, dan gaya permainan yang menarik. Kapadze mengakui bahwa Indonesia adalah lawan yang sangat tangguh. Pertandingan tersebut bukan hanya sekadar pertarungan untuk meraih kemenangan, tetapi juga sebuah ajang untuk mengukur kemampuan dan perkembangan pemain-pemain muda di kedua tim. Kapadze dan timnya telah berusaha keras dalam persiapan, baik dari segi fisik maupun taktik, untuk menghadapi timnas Indonesia U24 yang memiliki potensi besar. Dalam wawancaranya menjelang pertandingan, Kapadze menegaskan bahwa fokus timnya adalah pada permainan tim yang solid dan disiplin. Dia menginginkan para pemainnya untuk memberikan yang terbaik di lapangan, mencerminkan semangat dan dedikasi untuk menghadirkan pertunjukan sepak bola yang berkualitas. Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Uzbekistan untuk menunjukkan kekuatan sepak bola muda mereka kepada dunia. Kapadze memiliki keyakinan besar pada kemampuan pemainnya dan percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Selain itu, Kapadze mengungkapkan apresiasinya terhadap pengorganisiran Asian Games U24 2022 di Hangzhou. Stadion modern Shangcheng Sports Center menjadi tempat yang sempurna untuk pertandingan besar seperti ini dan atmosfer yang diciptakan oleh penonton yang antusias sangat memotivasi timnya. Pertandingan antara timnas Uzbekistan U24 dan timnas Indonesia U24 di Asian Games U24 2022 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan kedua tim dalam mencari prestasi di tingkat internasional. Timur Kapadze dan Indra Syafri sebagai dua pelatih yang berpengalaman akan memimpin tim mereka dengan harapan meraih kemenangan. Tetapi di atas segalanya, mereka berharap pertandingan ini akan menjadi persembahan sepak bola yang luar biasa bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!